selamat menikmati selamat menikmati dari amplas hitam amplas hitam ini termasuk kelompok bonsai yang favorit lah buat saya amplas hitam, amplas putih itu saya seneng kemudian ada serut juga saya yang paling suka itu jadi buat teman-teman, buat kawan-kawan belur-belur semuanya yang khususnya yang lagi belajar tentang mengenali dunia perbunsean bagaimana kita mengenali ciri-ciri tumbuhan yang bisa kita buat bonsai khususnya saat ini saya mau memperkenalkan kepada kawan-kawan semuanya tentang cara mengenali ciri dari amplas hitam bagaimana saksikan video kali ini oke guys terima kasih untuk semua dulur-dulurku yang sudah mampir di channel kampung insanu terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like yang sudah share yang sudah komen terima kasih semuanya buat kawan-kawan ku semuanya semoga kalian tetap sihat tetap kuat dan channel-channel kalian tetap membahana dan bermanfaat untuk masyarakat dan yang belum mampir monggo mampir ke tempat saya tempat saya ini ada di utara bandara di Sumarmo Solo jalan raya bandara di Sumarmo Nogosari silahkan mampir di perkebunan kampung insanu kita sharing-sharing bersama untuk kawan-kawan yang dekat monggo merapat terima kasih yang belum mampir monggo mampir yang belum subscribe monggo subscribe yang belum komen monggo komen kita bersahabat pas seduluran seduluran selawasi oke guys terima kasih saksikan video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke dulur-dulur semua ini adalah amplas hitam ya kita bedakan dengan amplas yang putih ya ini amplas hitam amplas hitam itu dari daun dulu ya kita kenali dari daunnya sebab biasanya di di apa di alam itu kita mengenali ciri dari sebuah tanaman itu pertama kali kita melihat daunnya baru nanti batang dan buahnya ya biasanya saya itu melihat daunnya dulu ya ini daun dari amplas hitam ya sisi-sisinya ini bergerigi ya bergelombang ya seperti ini bergelombang cantik lah ya kemudian meruncing di di ujungnya ya meruncing di ujungnya seperti ini lancip ya sisi yang sebelah juga sama ya bergelombang kemudian belahan daunnya sama sisi sama sisi ya sama sisi beda dengan daun amplas hitam ini saya bawa daun contoh daunnya ini ini daun dari amplas hitam ya ini beda beda sekali kan ya beda sekali ini jadi daun amplas hitam itu bergerigi amplas putih sisinya halus tapi amplas hitam amplas putih ini beda sisi sini lebaran sini kan sama sini ya kemudian kita lihat dari apa pohonnya ya pohon dari amplas hitam ini saya hanya punya ini ya tulang ini baru saya pindah kok dulu kecil ini ya di kebun saya hanya ini saya cuma punya satu buat koleksi aja seperti ini batangnya ya hitam hitam ya dari bawah hitam ya buahnya seperti ini buah ini menempel di batang-batang ya di setiap batang atau percabangan itu banyak buahnya menempel seperti ini nah seperti ini batangnya batangnya hitam kemudian berbuah buahnya warnanya hitam seperti ini daunya ya ini adalah sekilas tentang amplas hitam ini amplas hitam ini seperti fikus-fikus yang lain keluarga beringin itu ya senangnya di tempat-tempat yang lembab yang berair di pinggir-pinggir kali di kalenan di pinggir kali gede kali cilek di rumah-umah biasanya di apa itu di pondasi di tembok ini biasanya habitatnya di situ dan ini untuk apa ya pertumbuhan pertumbuhan dari amplas hitam ini ya cukup mudah karena ini seperti keluarga beringin yang lain ini mudah tumbuh dan mudah hidup ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati